3M itu yang penting sekarang, ya kalau kita gak jaga ya mungkin kita akan tebus-tepus terus mudah-mudahan kita sih doa kita selalu untuk COVID ini ya mudah-mudahan di negara kita ini biar cepat berlalu lah Ada kebiasaan baru untuk kebersihan terutama pada diri dan keluarga Bang Uwi? Ya paling gak kan memang gitu, kalau kebersihan sebetulnya gak usah nungguin penyakit dateng ya Kepersihan saat kita sehat juga yang namanya kebersihan memang harus kita jaga Jadi sekarang memang kita pulang nih, udah buka baju, ganti, mandi, cuci tangan, apa segala macem bersih-bersih Paling kita jaga itu aja supaya memutus tali penularannya Setelah itu baru berinteraksi dengan anak dan istri ya? Baru kita ngobrol sama anak, sama bini, segala macem gitu Itu rutin ya Bang Uwi? Ya rutin, rutin selama kita denger berita-berita aja di TV ini COVID meningkat gitu Yaudah kita mau gak mau harus dan wajib memang jaga protokol kesehatan itu wajib Kebersihan itu memang wajib sebetulnya Mungkin buat jaga imun tubuh apa? Kalau gue sih yang penting istirahat yang cukup, ya gak terus berpikir agak relax Jangan terlalu juga kita, yang penting kita jaga juga jangan terlalu was-was gitu Karena imun kita kan bisa turun itu kan karena istirahat kurang Terus kebingungan, apa namanya, nge-drop apa segala macem itu imun turun, penyakit pasti datang Sempat stressnya karena pandeming ini pemasukan kurang? Ya, kalau itu sih memang kita jelas itu kalau itu Cuman kan kita juga jangan terlalu, jangan terlalu kebawa alur ke situ Kita harus, memang ini waktunya yang Allah kasih Ya kita terima, santai, jaga kebersihan, apa segala macem itu aja yang penting Ketika sepinjob, ngapain loh? Ya, kalau gak sepinjob ya kita banyak biara-biaraan burung Ya kita cekak-cekik sama burung aja Yang penting kita, yang penting relax, santai, dan tidak perlu ada yang disalahkan Yang penting kita harus jaga 3M itu Istri-istri gimana tuh? Ketika lo lagi ya santai, lagi main burung, marah gak sih biasanya? Ya istri-istri dengan keadaan begini ya pada yang gak marah lah Memang dia juga tahu ya kerjaan Ngertiin ya? Ngertiin lah, kalau gak ngertiin ya kita bisa ganti personil dong Sekarang udah berapa sih? Hah? Udah berapa? Sekarang yang sisanya 2 yang akur Kan jadi awalnya kan almarhum, terus gak terus, terus 3 nikah, ke 4 nikah, aman deh Sekarang 4 nih ya? Enggak 2 Dua yang? Dua, tapi akur nih Kalau udah akur ya udah kita berhenti mau ngapain lagi Gitu Tapi dia di rumah, satu rumah? Eh, jaraknya deket Dari satu kelurahan Satu, akurnya seperti apa sih? Ya akurnya ya, waktunya gue gilir kesana, kesini kalau gue mau kesana Yang ini beliin kue buat bawa kesana Kalau gilirin gue pulang ke sana, yang ini beliin kue buat bawa kesana gitu Bang Opi gak mudah sebetulnya ya untuk penjelasan itu kan? Iya Tapi hebat juga nih Bang Opi bisa seperti itu Bini gue akur dua-duanya baik, dua-duanya punya hati yang besar Satu siapa namanya? Satu namanya ibu Siti, kedua ibu Ayu Jadi sama-sama punya anak dua, yang tiga punya anak dua, yang empat punya anak dua Jadi gue dari empat istri, delapan anak, tujuh cucu Yang anak-anak, anak kandung sendiri, yang dua-duanya berapa? Yang satu? Yang bini pertama anak kandung tiga, bini kedua anak kandung satu, bini ketiga anak kandung dua, bini keempat anak kandung dua Jadi semua anak kandung Mungkin ada ini kali, ada resepnya, biar cepat punya anak? Oh, kalau punya anak sih yang penting kita berdoa ya sama Allah Terus tidur kita, terus pikiran kita agar relax, insya Allah bisa cepat punya anak Cucu banyak, cucu, 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 anak delapan, semuanya nyampur di condit semuanya Nggak nambah lagi berarti ya? Oh enggak, udah Udah cukup ya? Udah, udah cukup Ya kalau nggak nambah